iya, tapi hati-hati juga dengan drone. Presiden Jokowi menyebut perang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh karena itu, ia pun meminta TNI dan Polri untuk waspada dengan kecagihan, pesawat tak berawak atau drone. Presiden Jokowi juga menyinggung Jenderal IRGC Iran, Hassem Soleimani yang tewas dalam serangan Amerika Serikat. Demikian disampaikan Presiden Jokowi Dodo diselap penganugerahan gelar Jenderal Kehormatan kepada Minhan RI Prabowo Subianto di Mabek TNI pada Rabu 28 Februari. Seiring perkembangan zaman, Jokowi meminta jajaran TNI untuk terus memperhatikan dan mengembangkan teknologi pertahanan. Kepala negara itu juga menyoroti teknologi drone dalam pertahanan yang semakin canggih. Lantas Presiden Jokowi pun menyinggung serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat yang menewaskan komandan pasukan elit Huts di Garda Revolusi Iran yakni Hassem Soleimani. Jenderal Iran itu tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada awal 2020. Presiden Jokowi mengaku kaget saat mengetahui kabar kematian Soleimani. Pasalnya, Majan Soleimani ditembak di Irak menggunakan drone yang dikendalikan di markas Amerika Serikat. Berkaca dari peristiwa Soleimani, Jokowi berpesan teknologi militer yang semakin canggih harus diwaspadai. Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber akan semakin meningkat. Sebab itu TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Sawat tempur perlu iya, tank perlu iya, tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majan Soleimani, komandan coach dari pengawal besar revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition, akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar. Ini adalah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah. Dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh.